Biar engkau berbicara kepada kami malam hari ini. Ajari kami untuk mengetahui jalan-jalanmu Tuhan. Ajari kami untuk mengerti hukum-hukummu. Supaya kami berjalan lurus di depanmu Tuhan. Terima kasih roh kudus engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau terangi pikiran kami. Terangi hati kami. Supaya kami boleh mengerti firmanmu. Karena tanpa kami mengerti firmanmu. Kami tidak bisa berjalan di dalam dunia yang kelapir. Terima kasih roh kudus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudara. Ada satu hal yang saya tidak pernah lupakan dalam hidup saya. Kalau seseorang itu ingin memberi kepada yang lain. Orang itu harus mempunyai. Suatu ketika ada orang datang ke tempat saya minta bantuan uang. Kalau dalam diri saya, saya tidak punya uang, saya mau memberi apa. Tapi kalau saya punya uang, saya bisa memberi. Hidup kita sama juga. Kita di dalam dunia ini, kita ingin menerima firman yang luar biasa. Yang bisa mengubah hidup kita. Tapi orang itu harus kaya dengan firman itu. Karena Alkitab katakan, kalau kita kaya dalam rohani kita. Kita juga akan kaya di dunia ini dalam hal kekayaan yang sesungguhnya. Saya mengenal Brother John sudah sekian lama. Dia adalah orang yang bisa membagikan kebenaran. Tentang berkat Tuhan. Tentang kekayaan itu. Dan itu mengubah kehidupan suami saya. Kehidupan saya dan kehidupan gereja ini. Nah, malam hari ini dia akan bagikan sesuatu kembali kepada semua kita. Dia punya dan dia ingin memberi itu kepada saudara semua. Jadi kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Let's welcome Brother John. Kita berikan tepuk tangan yang paling baik. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Tuhan, saya mau lihat saudara. Begitu banyak anak muda. Katakan kepada sebelah saudara. Katakan, Brother John bilang kamu kelihatan luar biasa malam ini. Amen. Amen. I just had my birthday in May. Bulan May yang lalu, saya baru saja ulang tahun. How many of you here have a birthday in May? Siapa yang ulang tahunnya bulan May? Angkat tangan yang ulang tahun bulan May. Happy birthday. Happy birthday. Selamat ulang tahun. But there's something about my birthday that's probably different than yours. Tetapi ada sesuatu dalam ulang tahun saya yang mungkin berbeda dengan ulang tahun saudara. I became 80 years old in May. Saya jadi berusia 80 tahun di bulan May. Amen. You know, I have been preaching the gospel since I'm 21. Saya sudah memberitakan firman Tuhan Injil sejak saya berusia 21 tahun. I've preached all over the world. Saya kotbah di seluruh dunia. I've preached to tens of thousands of people in large meetings. Saya kotbah kepada puluhan ribu orang di kebaktian yang besar. I've preached before scholars, college professors. Saya kotbah di hadapan para cendikiawan, para profesor-profesor universitas. Tetapi saya tidak pernah terkesan dengan kelompok orang itu. Seperti saya terkesan kalau saya ini sedang berbicara dengan kaum muda. I look back over my life. When I was young and could jump as high as you jump. Pada saat saya masih muda dan bisa melompat seperti saudara melompat. Everybody thought that when the church would be turned over in my leadership, it would be destroyed. Dan semua orang itu berpikir bahwa kalau gereja itu kepemimpinannya diberikan kepada saya, maka gereja itu akan hancur. They had no confidence in the young people. Mereka itu tidak punya keyakinan terhadap kaum muda. Tetapi gereja itu tidak maju terus dengan orang-orang tua-tua. The church attacks the enemy with the young people. Dan gereja itu berhadapan dengan musuh oleh kaum muda. You will one day be in charge of everything in the kingdom of God. Saudara suatu hari nanti akan in charge dengan segala sesuatu dalam kerajaan Allah. And you're going to do a better job than my generation did. Dan saudara akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada yang dikerjakan oleh generasi saya. Because you're Christians. Karena saudara itu Kristen. And Christianity has a unique thing about it. Dan kekristianan memiliki suatu keunikan. The greater works are always ahead. Pekerjaan yang lebih besar itu selalu ada di depan kita. No matter how big and grand the holy stadium is. Tidak peduli seberapa besar dan hebatnya holy stadium. There's some young person here. Ada beberapa kaum muda di sini. Might be a young man, might be a young woman. Saudara-saudara pemuda-pemudi. But you will build a bigger stadium. Engkau akan membangun stadium yang lebih besar. And while holy stadium has ministered the tens of thousands. Pada saat holy stadium ini sudah melayani kepada puluhan ribu orang. Right here in this room right now. Di sini, di sini, di ruangan ini sekarang. A number of you jumpers. Dan beberapa dari kalian, para pelompat itu. Are going to pastor hundreds of thousands. Akan mengembalakan ratusan ribu orang. There's never been anything like you. Tidak ada yang seperti engkau. You are a generation like no other generation. Engkau adalah suatu generasi yang sama sekali berbeda. You have some technology that I even now don't even grasp. Engkau memiliki teknologi yang bahkan saya sendiri tidak bisa paham. Whenever I have technical problems, I always look for a young person. Kalau saya menghadapi masalah teknis, untuk gadget saya, saya selalu cari orang muda. I say, can you put this new address in for me? Dan saya bilang, coba masukkan adres baru ini buat aku. Can you stop my phone from, like today, today this happened. Nah, hari ini itu terjadi. When my light goes on in my phone. Pada waktu lampu telepon saya ini nyala. It doesn't go off unless I turn it off. Dan kok enggak bisa mati-mati gitu lampunya. So when I have it in my pocket. Jadi pada saat saya taruh di kantong. It starts getting hot. Jadi panas. Today a young person helped me where that goes off by itself. Dan hari ini seorang muda menolong saya untuk mematikan lampu di HP saya. So now I don't wake up in the morning with red spots on me where the phone has been. Jadi saya sekarang tidak perlu bangun lagi dengan nyala binti merah di badan saya karena teleponnya yang enggak mati-mati itu. When I was young, the only people I could talk to would be as loud as my voice was. But you have apps that you go on and you can talk to the whole world. You walk around with your own television station in your pocket. stasiun televisi saudara sendiri di kantong saudara. I have the same phone. Saya punya telepon yang sama. Maybe more sophisticated. Mungkin lebih canggih. But I can't have a broadcast with mine. Tapi saya enggak bisa siaran sendiri. But you folks, you can get the news like that over the whole city. Tapi kalian, kaum muda, bisa siaran langsung sendiri. Dan menyiarkan ke seluruh kota. Pada saat saya masih seusia saudara, saat seseorang kotbah, you had to wait the whole month until the newsletter came out from the denomination. Perlu nunggu waktu satu bulan sampai ada warta jemaat atau buletinya turun. Untuk mengatakan kepada saudara apakah kotbah yang disampaikan itu baik atau buruk. Tapi sebelum kita keluar dari gedung ini, malam ini, ratusan orang yang lain juga sudah tahu mengenai kotbah yang sekarang ini. Saudara itu terhubung. Saudara bisa bayangkan Yesus itu harus berjalan bermil-mil jauhnya, berkilo-kilo jauhnya untuk mengumpulkan kedua belas muridnya. Dan saudara bisa bicara kepada semua orang dalam satu jam dibandingkan dia harus bicara seumur hidupnya dengan orang yang sama. Pada saat saudara tiba sampai kepada kedewasaan, Bangsa ini akan menjadi bangsa Kristen. Tidak bisa dihentikan. Bukan dikarenakan karena orang tua itu yang sudah jadi tua. Tetapi disebabkan oleh karena para pelompat. Ada yang berbaris. Mengibarkan benderanya. Kita akan berbaris mengelilingi bangsa ini, negara ini. Dan saudara adalah bagian dari generasi yang akan membawa kembali Tuhan Yesus. Kristus kembali ke muka bumi ini. Dan pada waktu saya pergi ke tempat-tempat, maka orang memperkenalkan saya, oh ini loh dokter ini dan dokter itu. Dia mengkhutbahkan kebangkut. Dia itu revivalist pada tahun 40-an. Dan yang satu ini menyelenggarakan kebangunan rohani dipakai untuk kebangunan rohani di tahun 60-an. And very nice, very good. Oh sangat baik sekali, bagus. But hear this. Tetapi denger ini. We have a saying in English. Ada peribahasa dalam bahasa Inggris. Let me take it back. We have a saying in the south of the United States. Dan saya tarik ya. Ada peribahasa di Amerika Serikat bagian selatan. Dan peribahasanya begini. You ain't seen nothing yet. Kamu belum melihat apa-apa. You have not seen anything yet. Engkau masih belum melihat apa-apa. Dengan apa yang akan engkau lakukan di negara ini bagi Yesus Kristus. Pada saat saya berusia 50 tahun, cara berpikir saya tidak seperti ini. Pada saat saya berusia 70 tahun, saya mulai melihat sesuatu. Now that I'm 80, I bear witness. Dan pada saat sekarang saya sudah 80 tahun, saya bersaksi. The hope of Christianity is not in my generation. Dan pengharapan kekristianan tidak pada generasi saya. It's in the generation of these that stood around the platform tonight. Tetapi pada generasi yang tadi berdiri mengelilingi mimbar malam ini. Everything is getting ready to change. Segala sesuatu sudah siap untuk berubah. Salah satu hal yang kita harus hati-hati dengan perubahan, Metode atau cara bisa berubah. Tapi beritanya tidak boleh berubah. Ada banyak hal yang kita perlu ketahui mengenai cara komunikasi dengan menggunakan gadget. Tetapi orang-orang yang memenangkan bangsa ini, adalah orang-orang yang mengenal betul kitab ini. Mereka adalah orang-orang Alkitab ya. Tadi saya tanya kepada Ibu Monika di sana, Kenapa kok anak-anak muda itu tidak bawa buku Alkitabnya? Dan dia menjawab, oh mereka punya Alkitab. Alkitabnya di teleponnya. Jangan izinkan apapun juga bagimu lebih penting daripada firman Tuhan. Dalam hidup saya, saya dapati ini. Setiap masalah yang saya hadapi, Pada saat saya melihatnya dalam terang firman Tuhan, Saya selalu mendapatkan jawaban bagaimana menyelesaikan masalah itu. Dan setelah kira-kira 60 tahun menjadi orang Kristen, Saya dapati bahwa seringkali bisa muncul ide-ide gagasan-gagasan yang bagus-bagus. Tetapi ide yang bagus itu bukan berarti idenya Allah. Dan kadang-kadang, cara Allah itu kelihatannya kok seperti cara yang kuno. Tetapi sudah bergenerasi-generasi, sudah dua ribu tahun. Kekristenan, gereja-gereja yang berhasil. Adalah yang memiliki umat yang mengenal betul firman Tuhan. Bukan cuma pengkotbahnya saja yang mengenal firman Tuhan. Tetapi gereja yang besar adalah gereja yang jemaatnya mengenal firman Tuhan. Dan syukur bagi Tuhan, Dengan segala sumber yang kita miliki untuk menjangkau dunia. Tetapi kita harus memiliki metode, Cara Alkitab untuk menyelesaikan masalah kita. Dan kalau saya bisa memikirkan satu alasan saja kenapa saya masih tetap dipakai oleh Allah. Di usia saya yang 80 tahun ini. Dan seharapan saya terdengar amin dari surga. Amin. Satu hal yang saya dapati, Firman Tuhan ini akan menjawab masalah yang kita hadapi. Dan naif sekali bagi saya kalau berdiri di mimbar ini pura-pura enggak ada masalah. Salah satu hal yang paling mendukakan sekali yang terjadi di planet bumi ini tahun ini. Adalah Pastor Petrus Agung meninggal. Dan itu hal yang paling buruk yang saya dengar, yang saya alami tahun ini. Saya kehilangan sahabat baik saya. Anda kehilangan pendeta besar saudara. Tetapi bangsa saudara sudah kehilangan pemimpin besar. Tapi syukur bagi Tuhan, kita ini bukan partai politik. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita ini bukan kelompok pemuda, kelab pemuda. Tapi kita adalah gereja Yesus Christus. Dan pintu alamal tidak bisa menguasainya. Kita tidak akan dikalahkan. segala sesuatu tidak akan menjadi lebih kecil. Tapi semuanya malah justru menjadi lebih besar. Bagaimana engkau bisa bilang begitu, Brother John? Apakah engkau bilang bahwa kita punya kepemimpinan yang kuat dan baik di gereja ini? Saya bersyukur kepada Tuhan untuk semua pemimpin. Tetapi pengharapan dari gereja ini tidak bergantung kepada pemimpin. Tetapi harapan dari gereja ini ada pada kaum muda. Apakah engkau mendengar apa yang saya katakan kepada saudara? Tetapi itu tidak ada pada tangan kaum muda yang liar. Tetapi terletak pada tangan kaum muda yang mengenal Yesus Christus sebagai juru selamatnya. Kaum muda yang sudah dibasuh bersihkan dengan darah anak domba Allah. Dan kaum muda yang dipenuhi dengan roh kudus dan berbicara dalam bahasa lidah. Saudara adalah kekuatan yang paling dahsyat di bangsa ini. Dan pemimpin saudara satu kali semuanya bersama. Tetapi kalian harus bertumbuh lebih cepat sekarang ini dibandingkan pertumbuhanmu pada waktu Pak Pendeta masih ada. Kita semua itu akan mengambil tanggung jawab, sisi tanggung jawab kita. Dan satu hal yang kita harus cermati Bahwa gagasan baik itu bukanlah yang memerintah, tetapi firman Tuhanlah yang memerintah. Hari ini kita akan melihat dari firman Tuhan. Pertahun-tahun yang lalu pada waktu saya datang ke sini, pertama kalinya hanya sekelumit orang saja. Dan saya ingat jelas itu. Di mana Pak Pendeta? Di mana Pak Pendeta, 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 Pak Pendeta? Engkau memberikan sepeda motor waktu itu. Saya tidak pernah lupakan itu. Itu menyalakan kebangunan rohani keuangan. Tuhan tidak pernah lupakan itu, Pak. Dan Allah tidak pernah melupakan itu, Pak. If you had not approved my message that day with your actions Kalau engkau tidak membuktikan message saya hari itu dengan tindakanmu It would have just been empty words. Maka itu hanya perkataan kosong saja. I'll never forget that, sir. Saya tidak pernah lupakan itu, Pak. The honor that you showed me. Praise God. Puji Tuhan. He was a young man. Pada waktu itu dia seorang pemuda. Had a motorcycle. Naik sepeda motor. And when you're a young man in this nation at that time to have a motorcycle. You had arrived. Pada waktu engkau seorang pemuda di bangsa ini dengan sepeda motor. Engkau berjalan. But he got the vision of a God that could prosper him. Tetapi dia memiliki visinya Allah bahwa Allah akan memakmurkan dia. I remember that motorcycle. Saya ingat sepeda motornya itu. A missionary took it away. Seorang missionary mengambilnya. A missionary that had walked to the meeting. Missionary yang jalan pergi ke kebaktiannya. Rode away. And from that day on. Dan sejak hari itu. This church has blessed the nations of the world. Gereja ini sudah memberkati bangsa-bangsa di dunia ini. Amen. Give God the glory. You say, but Brother John, what can I do? I'm young. Dan saudara bilang, Brother John, apa yang aku bisa lakukan? Aku ini akan muda. I can't be a forest fire. Aku tidak bisa. A forest fire. Tidak bisa membakar hutan. But you can be a spark. Tapi engkau bisa menjadi percikan api. That starts a forest fire. Yang memulai mengawali kebakaran hutan. But once again, I bring you back to this. Dan sekali lagi, saya mengembalikan saudara ke sini. Fire is dangerous. Api itu bahaya. If you don't know how to handle it. Kalau saudara tidak tahu mengendalikannya. And if you don't know the word of God. Dan kalau engkau tidak tahu firman Tuhan. Fire can destroy you. Api bisa menghancurkan saudara. So I want to teach you some things tonight. There was a time that. Fits the moment that you're in right now. Ada saat yang bisa cocok dengan kondisi saudara sekarang ini. At the gospel of the kingdom church. Di CKI Injil Kerajaan. Right where you are today, there's a situation. Persis keadaan saudara sekarang ini ada suatu situasi. Go with me to the 15th chapter of the book of Acts. Buka bersama saya kisah para rasul fasalnya yang kelima belas. Pada waktu Brother John ada disini bersama dengan saudara. Saya tidak banyak kotbah. Tapi saya ini ngajar. Karena saya ini pengajar kitab. Kita perlu pengkotbah. Dan kita perlu pengajar. Dan kita perlu kaum muda. Yang bisa melompat. Lari cepat. Dan melakukan pekerjaan selesai. Ini saatnya pada waktu Paulus dan Barnabas. Kelihatannya mereka tidak lagi sepakat. Keduanya membuat keputusan sendiri-sendiri. Dan keputusan yang mereka buat. Tujuannya benar. Mereka ingin memenangkan jiwa-jiwa. Mereka ingin kebangunan rohani terjadi. Dan mereka melaksanakan itu. Dengan kotbah dan ngajar. Tetapi saat kita membaca ini sesuatu akan menarik fokus kita. Ayatnya yang ketiga puluh lima. Paul also and Barnabas continued in Antioch. Teaching and preaching the word of the Lord. With many others also. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiochia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. And some days after Paul said to Barnabas. Let us go again and visit our brethren. In every city where we have preached the word of the Lord. And see how they do. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas. Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota. Dimana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Now in the 37th verse we see the problem begin. Di ayat yang ketiga puluh tujuh kita melihat masalah mulai. And Barnabas determined to take with him John whose surname was Mark. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Marcus. Barnabas bilang, aku akan ngajak Yohanes bersama denganku. Aku memutuskan kita akan lakukan ini. Now Paulus tidak sepakat dengan hal itu. I don't think it's some new thing that disagreement comes in the house of God. Saya kira ini bukan perkara yang baru apabila terjadi ketidaksepakatan di dalam rumah Tuhan. Barnabas bukan orang yang jahat, Paulus juga bukan orang yang jahat. But a decision was going to have to be made now because they had two different mindsets. 38th verse, and Paul thought not good to take him with them who departed from them from Pamphylia and went not with them to the work. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamphylia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. In the 39th verse, satan had a party. Setan pesta. He went into party mode. Dia sedang dalam mode pesta. Karena makanan penutup kesukaannya sedang disajikan. 39th verse. And the contention was so sharp between them. Dan hal ini menimbulkan perselisian yang tajam. Oh, satan loves contention. Wah, satan senang sekali terjadinya pertentangan itu. Yum, 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 yum. He loves it, loves it, loves it. Wah, senang, enak nih, enak, enak. Contention now is in their midst. Dan perselisian yang tajam ada di tengah-tengah mereka. And they departed asunder one from the other. Sehingga mereka berpisah satu dengan yang lain. That is the devil's favorite word. Itu kata-kata favoritnya setan. Division. Perpecahan. They divided. Dipisah. Growth does not come from division. Growth comes from multiplication. Pertumbuhan itu tidak berasal dari pemisahan. Pertumbuhan itu berasal dari pelipat gandaan. Now, please know I'm not here to tell you what to do. Tolong perhatikan, saya tidak di sini untuk ngatur saudara menyuruh apa yang mesti dilakukan. Saya cuma menunjukkan saja apa yang ada di Alkitab. Dan kemudian semua orang harus membuat keputusannya sendiri. Pastor Petrus put an army together. Dan Pastor Petrus itu mempersatukan army, tentara bersama. Dan saudara lapar untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan pandangannya, visinya selalu adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sekarang Iblis datang. Dan dia bilang, ayo kita pecah. Pertumbuhan tidak berasal dari pemisahan. Pertumbuhan berasal dari pelipat gandaan. Tentara saudara siap sedia. Untuk merebut kota ini. Saudara punya tentara kaum muda. Kebanyakan gereja cuma orang tua-tua. Tapi saudara lah tentara kaum muda. Dan saat-saatnya sudah siap untuk perang. Ini bukalah waktunya untuk pemisahan. Tolong ngerti hal ini. Perpisahan itu terjadi. Dan hasilnya. Dan saya akan dengan gamblang menunjukkannya dari firman Tuhan. Pilihan-pilihan yang ada pada saudara. Saya tidak akan membuat pilihan buat saudara. Dan pada saat saya masih muda. Apabila ada orang yang mencoba untuk menyuruh saya melakukan sesuatu itu bodoh. Saya tua tapi saya bukan orang bodoh. Tapi saya tahu kalau saudara mendengar firman. Saudara bisa membuat keputusan yang tepat. Itu saja yang saya perlukan. Setiap kali saya harus membuat keputusan, saya perlu kebenaran. Dan tetap kita simpan dalam benak kita kebenaran itu. Alkitab tidak mengatakan bahwa kebenaran akan memerdekakan engkau. Dikatakan di Alkitab, engkau akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui, itu yang memerdekakan kamu. Jadi kita akan berurusan dengan kebenaran. Sekarang, perselisiannya begitu tajam dan mereka berpisah satu dengan yang lain. Barnabas membawa Marcus dan berlayar ke Cyprus. Dan saya yakin dia tidak sedang berlibur. Dia memenangkan jiwa-jiwa. Saya bayangkan mereka itu, Barnabas itu orang yang baik. In the last chapter of Timothy, second chapter, last chapter of second Timothy. John Mark is back working with Paul. I don't think that John Mark was influenced wrong by Paul, by Barnabas. Saya kira, Johannes Marcus itu tidak dipengaruhi buruk oleh Barnabas, enggak. But they sailed away to Cyprus. Fortieth verse, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brethren unto the grace of God. Now I'm going to tell you truth right now. You know I'm not successful today because of the things that I did right. Saya sekarang ini tidak berhasil disebabkan, maksudnya saya berhasil, bukan disebabkan karena saya membuat, melakukan sesuatu dengan benar. Kebanyakan orang Kristen itu berbuat yang benar. I am successful today. Sekarang saya ini berhasil. Over a few things that I used to think was right. Atas mengatasi segala beberapa hal yang saya pikir itu benar. That I changed. Yang saya ubah. I started out as a Baptist. Saya memulai sebagai seorang Baptist. And I thought we were the only people. Dan saya pikir bahwa kita ini adalah satu-satunya orang yang benar. And I had my ministry inside the Baptist fence. Dan saya melayani di dalam pagar Baptist saya. Tapi kemudian saya pelajari bahwa ternyata ada orang-orang Kristen yang baik yang ada di luar pagar. There was assemblies of God. There were Church of Christ people. And Church of Christ. Born again people. Orang-orang yang lahir baru. But I was wrong in that decision just to live in this little fence. Tapi saya membuat keputusan yang salah untuk hanya maunya tinggal di dalam pagar yang kecil itu. And I said no, I'm going to go to the whole Christian world. Dan kemudian saya memutuskan, enggak, aku akan pergi ke seluruh dunia kekristianan. Saya bertemu dengan Paul Crouch. Dari TBN, Trinity Broadcasting. Dan selama 28 tahun. Saya bisa tayang lima hari terus menerus ditayangkan ke seluruh dunia. Dan semua keputusan yang baik tidak menyebabkan saya di situ. Tetapi mengubah keputusan yang buruklah yang memaruk saya untuk ada sampai ke seluruh dunia. Saya tidak mencoba untuk mengatakan kepada semua orang itu, oh yang baik, yang benar, yang salah, enggak. Tetapi ketegar, tengkuan. Itu hal yang mengerikan. Jadi sekarang saat kita meneliti hal ini. Apa perbedaan yang ada di sini? Barnabas dan John, mereka pergi di jalan mereka sendiri. Paul dan Silas, mereka pergi di dalam berkat dari jemaat. Tolong dengar ini. Barnabas berlayar keluar dari perjanjian baru. Tidak pernah terdengar lagi tentang dia. Paul went in the authority of the church. Paulus itu ada di bawah otoritas gereja. And when he went in the authority of the church. Pada waktu dia hidup di bawah otoritas gereja. He wrote most of the New Testament. Dia menulis sebagian besar dari perjanjian baru. Dia adalah salah satu orang Kristen luar biasa yang pernah hidup. Apa bedanya? Itu ada hubungannya dengan otoritas ilahi. Sekarang kita lihat dan bawa pulang ke tempat saudara tinggal. Saya ingin bicara kepada saudara mengenai asal dari gereja besar saudara ini. Tolong sabarlah terhadap saya. Karena saya harus dengar dari Tuhan apa yang akan saya katakan kepada saudara ini. Kita lihat Yohannes 10. Saya mau bilang begini. Saya bisa saja telepon bilang, Oh aku itu tidak sehat dan tidak bisa datang kali ini. Saya berusia 80 tahun. Orang akan percaya, mungkin sesuatu yang salah, dia tidak bisa datang. Saya berusia 80 tahun, jadi orang pasti gampang percaya kalau saya bilang aku tidak bisa datang. Tapi saya tidak bisa lakukan itu terhadap saudara. Saudara itu orang yang terlalu baik. Saudara memiliki seluruh bangsa ini di tangan saudara. Itu seperti buah pelam yang sudah ramun, yang siap, ranum, yang sudah siap dipetik. Dan visi itu belumlah diambil alih. In Yohannes 10. Now please know, I did not write this. I'm old, but I'm not that old. This is the book of John, but I didn't write it. Ini Injil Yohannes dan bukan saya yang menulis. Verily, verily, I say unto you that he that entereth not by the door into the sheep hole but climbs up some of the way, the same as a thief and a robber. But he that enters by the door is the shepherd of the sheep. Ayat yang satu, ayat yang pertama dimulai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok. Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. You know, the Bible talks about doors. Acts 14. And 27. It says, and they that were come, and when they were come, they gathered the church together, and they rehearsed all that God had done with them, and how he had opened the door of faith to the Gentiles. Ayat 27, kisah 14. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. God opens door. Allah yang buka pintu. Now in John, we read that some try to climb up another way. Di Yohannes, tadi kita baca bahwa ada orang-orang yang mencoba melewati atau memanjat melewati tembok. But God says he opens doors. Tetapi Allah bilang bahwa dia Allah yang buka pintu. He goes on in other places and says that. Dia melanjutkan di tempat yang lain dan mengatakan yang begitu. Kita tidak akan membaca semuanya, tapi saya akan sebutkan ayat-ayatnya. Yaitu 1 Korintus 16, ayat yang ke-9. Dan Paulus mengatakan pintu yang besar telah dibuka bagiku. Dan ada banyak penentang. Dan di Kolose juga dikatakan pintu kesempatan terbuka lebar. Ada pintu yang dibuka di gereja ini. Dan itu adalah pintu yang kepemimpinan akan melewatinya. Saudara harus hati-hati. Karena Yohannes 10 mengatakan kepada kita bahwa ada cara-cara lain untuk memanjat. Tapi sebenarnya mesti nunggu pintu dibuka. Saya tidak akan mengambil waktu yang panjang malam ini. But go with me to the book of Psalms, the 24th chapter. And please, you must see this. Saudara harus melihat, membaca saudara yang terambil dari Masmur 24. Masmur fasalnya yang ke-24. Siapa yang tahu bahwa Yesus itu punya hak penuh untuk pergi ke surga? Dia bisa begitu saja langsung masuk ke surga. Tapi perhatikan ini di Masmur fasal 24, ayat yang ke-7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Yesus tidak manjat di tempat yang lain pada saat dia memasuki surga. But after coming forth from the grave. Dan setelah dia keluar dari kubur. He called out at the gates of heaven. Dan dia memanggil membuka ada pintu gerbang surga yang terbuka. In eighth verse, who is this king of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Ayat yang ke-8, siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ninth verse, lift up your head, O ye gates. Even lift them up, ye everlasting doors. And the king of glory shall come in. Ayat 9, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Supaya masuk Raja Kemuliaan. Who is the king of glory? Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? The Lord of hosts, he is the king of glory. Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. If Jesus followed the due order and came in to the door. Kalau Yesus sendiri ngikuti tatanan, dia masuk lewat-nya lewat pintu. Be strong enough. Jadilah cukup buat. To stand where God would have you stand. Untuk berdiri di mana Allah ingin kau berdiri. There must not be war in this camp. Jangan ada peperangan di kemah ini. War is hell. Perang itu neraka. In the war, listen to me. Dengarkan saya, dalam peperangan. The leaders usually live and the army dies. Pemimpin-pemimpinnya biasanya hidup. Tapi tentara-tentara prajurit-prajuritnya mati. God will not dishonor loyalty. Allah tidak pernah tidak menghargai, tidak menghormati ketaatan. Tidak pernah. Saya harap saudara nangkap apa yang saya katakan kepada saudara. Saya tidak menyuruh saudara melakukan sesuatu. Saya yakin Barnabas melakukan hal yang besar. Tetapi dia hanya berdampak pada generasi itu saja. Sedangkan Paulus itu mempengaruhi berdampak kepada banyak generasi. Kenapa? Dia kembali dan dia tunduk kepada gereja. Dan keputusan terbaik saya selama 80 tahun ini adalah pada saat saya mengubah pikiran saya, keputusan saya untuk memasuki hal yang lain. Saya tidak bisa mengikuti Yesus kalau Yesus sendiri itu tidak mengikuti aturan. Pada waktu dia pergi ke surga. Dia masuk melewati pintu. Yesus tidak melompati pager untuk bisa masuk. Pada waktu Tuhan mengatakan kepada saya bahwa tabur tuai itu akan memberikan kelimpahan kepada saya. Dia tidak menghantar saya untuk mempraktikannya, dia mencobaannya dulu. Dia, Allah, sudah mempraktikannya lebih dulu. Dia sudah mengujinya lebih dulu. Dia tidak menciptakan taman Eden. Dia mencobaannya. Allah tidak menciptakan taman Eden, Allah menanam taman Eden. Dia hidup di bawah peraturan yang dia ingin, saya juga hidup di bawahnya. Saya akan katakan ini kepada pala jenderal di rumah ini, di gereja ini. Jenderal-jenderal itu tidak akan mati dalam peperangan. Prajuritnya yang mati. Dengarkan saya baik-baik. Prajurit yang mati. Kalau saya bicara. Tuhan itu punya rencana. Allah bekerja melalui gereja lokal. Dan ada keadilan dalam rumah Tuhan. Perhatikan kalau engkau mau berlayar bersama dengan Barnabas. Ya berlayarlah, saya yakin engkau melakukan hal-hal yang baik. Tapi berbaliklah kepada rumah Tuhan. Pada waktu engkau terhilang, ada yang mencari engkau. Pada waktu engkau ada di tempat di mana engkau ada sekarang itu, itu berasal pun juga dari rumah Allah. Saya mesti uji terus ini dalam roh saya. Yang paling penting yang saya katakan pada malam hari ini adalah ini. Para pemimpin itu dalam peperangan enggak mati. Para prajuritnya yang mati. Berapa banyak prajurit yang mau mati, yang akan mati. Untuk terus, terus melakukan peperangan. Sedangkan kalau saudara melakukan dengan cara Allah, saudara enggak akan bakal kalah. Amen. Well, kadang-kadang saya ada dalam kebaktian dan orang-orang berteriak. Kadang-kadang mereka nangis. Dan kadang-kadang mereka cuma duduk aja pandang saya. Tapi hati nurani saya jernih. Saudara selalu jujur dengan saya. Dan saya berhutang hal yang sama dengan saudara, yaitu saya harus jujur dengan saudara. Apa yang kita miliki sekarang ini kalau seandainya waktu itu Barnabas tetap tunduk di dalam gereja? Mungkin kita tidak cuma memiliki 28 kitab saja, tetapi mungkin 48 kitab di dalam perjanjian baru. Pekerjaan yang besar memang dilakukan besar di luar gereja. Tapi cuma tinggal untuk satu generasi. Tapi kalau tetap ada di bawah gereja. Itu akan berangsung terus dari generasi kepada generasi berikutnya, kepada generasi berikutnya, kepada generasi berikutnya. Siap sedialah, kaum muda. Bangsa ini akan diberikan ke tanganmu. Yesus yang kau kasihi. Tidak akan mengecewakan engkau. Jadilah setia. Saya tidak berbicara menentang kepemimpinan saudara. Dan mereka mempunyai bagian yang terbaik dalam saya. Mereka sudah memberikan hidup mereka bagi saudara. Tapi berdoa lah untuk kehendak Allah yang sempurna. Dan satu hari nanti engkau akan membangun super stadium. Untuk 100 ribu. Tetapi itu tidak akan berasal dari satu visi. Tetapi itu akan berasal dari pelipat gandaan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekarang kita akan melakukan apa yang saudara sudah nanti-nantikan semalam malam ini. Saya tidak bisa tahan saudara lagi nih. Kita akan mengambil persembahan. Haleluya. Apa yang kita lakukan? Siapkan persembahan saudara. Okei. Okei.